Pemirsa Anda kembali menyaksikan informasi terkini Jambi 28 TV bersama saya Agus Warin Abad. Pemirsa Pores Kerinci menyiapkan sebanyak 450 persodel untuk penggambanan kampanye bagi calon bupati dan wakil bupati kerinci dan calon wali kota dan wakil wali kota sungai penuh. Selain penggambanan kampanye, Pores Kerinci juga menempatkan personil di masing-masing gudang logistik milik KPU Kabupaten Kerinci dan kota sungai penuh. Hal ini dilakukan untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi penyegaraan pemilihan kepala daerah serentak termasuk peserta pilkada, sehingga pelaksanaan tahapan pilkada di dua daerah ini bisa berjalan dengan lancar dan tertib. Pores Kerinci juga mengajak pada masyarakat untuk tetap menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing, serta tidak terprovokasi berita waks yang akan mengganggu situasi pada masa tahapan pilkada serentak tahun 2024 yang sedang berlangsung. Yang kita dibatkan untuk pengamanan kampanye ini, baik di Kabupaten dan Kota sebanyak 450 personil, ditambah BKO dari 151 sebanyak 100 personil. Dan untuk seluruh tahapan kampanye ini, baik yang di Kota dan Kabupaten kita sudah siapkan pengamanan. Begitu juga dengan gudang-gudang logistik, kantor KPU dan bawah seluruh juga kita sudah ngerahkan personil kita untuk pengamanan. Jadi kita sudah menyiapkan plottingnya dalam arti untuk pores Kerinci ini membagi dua satgas, satgas wil sungai penuh dengan satgas wil Kerinci, Kabupaten Kerinci. Jadi untuk masalah pengamanan kita sampai saat ini tidak ada kenalan. Pemirsa dibikin informasi terkini yang dapat kami sampaikan untuk Anda saat ini dan nantikan kami kembali dengan informasi terkini lainnya. Saya Agus Solirabat, sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!